Intro DPULD Iriau melaksanakan pengajian akbar pada minggu 25 September 2022. Pengajian akbar diselenggarakan di Pompes Miftahuluda, Tangkerang, Kota Pekanbaru. Pengajian akbar dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Dakwah sekaligus Ketua Katib Pengurus Wilayah Nadatul Ulama atau PWNU Riau, K. Zainuddin Umnur, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Riau, K. Abdurrahman Kaharuddin, serta anggota DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawati. K. Zainuddin mengapresiasi kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh LDI. Menurutnya, saat ini jarang ditemukan pengajian seperti yang dilakukan LDI. K. Zainuddin mengatakan, cara pengajian LDI dengan mengaji Quran dan hadis memudahkan tercapainya Islam Rahmatan Lil Alamin. Maka padahal itu sangat penting untuk menjelaskan di tengah masyarakat terhadap Al-Quran. Dengan itulah kalau LDI ada pengajian hadisnya, ada ini masalah adab, itu yang sangat penting untuk mampu. Istilahnya LDI akan mampu menjawab tantangan di masa akan datang, apalagi tantangan di masa-masa sekarang. Ini kan banyak gangguan-gangguan daripada orang-orang Islam itu sendiri, belum lagi yang lain. Nah ini kalau kita sudah pegangan Quran, hadis, dan tahu caranya, maka dia akan bisa mengambil sikap, yang sikap itu pastinya mengantarkan sebagai umat Rahmatan Lil Alamin. Sementara itu, Ketua FKUB Fakult C. Riau mengatakan, sudah 8 tahun mengenal baik LDI Riau. Ia melihat perkembangan LDI Riau di bawah kepemimpinan Imam Suprayogi sangat pesat. LDI ini sudah bagian internanya itu sudah luar biasa menggalakkan, apalagi dengan pesan-pesan nasihat luhurnya itu kan. Maka kami sangat mengapresiasi dari FKUB ini, apa yang gerakan-gerakan dakwahnya LDI ini sudah luar biasa, memang sinkron dengan misi kerukunan kita untuk merawat dan menguatkan kerukunan di Riau ini. Ketua DPW LDI Riau, Imam Suprayogi mengatakan, LDI adalah lembaga dakwah yang mencetak para ulama dan mubalek-mubalekot. Imam juga memperkenalkan program 8 klaster kontribusi LDI untuk bangsa yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Pengajian akbar LDI Riau dihadiri ribuan peserta, baik secara luring dan daring, dari 12 kabupaten, kota, se-provinsi Riau, dari semua tingkatan, dari PAC, PC, DPD LDI Kabupaten, Kota di Riau. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumahuahu khairoh telah menonton.